Polres Bawabau menetapkan 20 orang sebagai tersangka atas kasus penjabulan terhadap seorang siswi sekolah dasar di Kejamatan Lelea, Kota Bawabau. Dari 20 orang pelaku, 10 orang sudah ditangkap, sementara 10 lainnya masih dalam pengejaran polisi. Semua pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing yang berada di Kejamatan Lelea, dan 10 pelaku semuanya masih berstatus belajar. Kasus penjabulan itu berawal pada bulan April 2024, di mana korban diajak seorang pelaku untuk jalan-jalan. Korban yang mau kemudian dijemput dua orang pelaku dan dibawa ke sebuah rumah kosong. Tidak lama kemudian datang dua pelaku lainnya sehingga korban dipaksa dan dicabuli empat orang pelaku. Kejadian itu kemudian terus berulang di bulan Mei di enam lokasi bermedan dan pelaku lainnya berjumlah 16 orang. Korban inisial RG tinggal berdua dengan neneknya karena kedua orang tanya cerai dan masing-masing sudah berumah tangga. Polisi yang menerima laporan dari keluarga korban kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan 20 orang sebagai tersangka dan 10 orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran. 10 orang sementara ini. Dari total seluruhnya yang berdasarkan proses penyelidikan dan penyelidikan yang kami lakukan itu berjumlah 20 tersangka. Berarti bukan 26 seperti? Bukan, 20 tersangka sementara ini. Berarti sisanya masih sementara pengajaran Pak? Ya, sementara kami proses pengajaran terus dan kami bekerja siang dan malam, personil kami. Kami berharap dukungan dan doa restu daripada rekan-rekan maupun masyarakat untuk dapat kiranya 10 orang ini bisa dapat kita segera amankan. Untuk motifnya sendiri Pak? Motifnya sendiri ini karena anak-anak ini seluruhnya di bawah umur dan dikarenakan mereka di bawah kendali minuman keras, maka mereka melakukan tindakan seperti ini. Dan melalui juga media sosial ya. Dan satu sisi memang diharapkan peran daripada orang tua yang kami perhatikan di sini tidak aktif ya. Dari korban maupun para pelaku. Kini 10 orang pelaku sudah diamankan di ruang tahanan malpures bau-bau dan dijerat pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.